Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sudah lama sekali saya tidak mengupdate game Punishing Grey Raven, di mana sejak update notice terjadi perubahan, yaitu jika kalian ingin mengupdate game tanpa koneksi internet atau file game dari teman kalian, kalian copy paste ke komputer, kalian tinggal menjalankan aplikasi yang sudah berada di folder game Punishing Grey Raven. Karena jika kalian menggunakan launcher, maka akan disuruh update lagi. Sejak saat itu, game Punishing Grey Raven sudah diupdate sebanyak 7 kali. Jadi sekarang, apakah sudah terdapat perubahan? Untuk mencobanya, saya akan menjalankan aplikasi dari folder Punishing Grey Raven atau tanpa launcher. Di sini, kalian akan disuruh mendownload game sebesar 2,6GB. Di sini, game PGR saya taruh pada harddisk internal. Terima kasih telah menonton! Sekarang, jika kalian melakukan update lewat launcher, kalian akan disuruh mendownload sebesar 2GB. Karena sudah 7 patch, tidak ada salahnya saya mencoba untuk mendownload dari launcher. Kita tunggu proses download selesai. Sekarang, download sudah selesai. Kita masuk ke dalam game. Di sini, ketika kalian masuk ke dalam game, kalian akan mendownload lagi sebesar 2,6GB. Dengan kata lain, total yang sudah di-download adalah 4,6GB. Jadi, lebih baik kalian download dari folder Punishing Grey Raven atau kembali kalian jalankan tanpa launcher. Kita sedai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.